Warga Banyumas memanfaatkan kawat bronjong bantuan dari BPBD Banyumas untuk kandang ayam. Hal itu dilakukan karena kawat bronjong tidak kunjung dipasang di kawasan Tanah Longsor. Warga Desa Aji Barangkulon Banyumas, Jawa Tengah memanfaatkan kawat bronjong bantuan dari BPBD Banyumas untuk kandang ayam. Hal itu dilakukan karena kawat bronjong tidak kunjung dipasang di kawasan Tanah Longsor. Tebing 10 meter amruk dan menimpa dua rumah di bawahnya. Puluhan warga yang terdampak tenang longsor yang hanya tersisa satu meter dari tebing longsor resah. Warga mengaku takut ada longsor susulan karena intensitas hujan tinggi. Ini bronjong dari mana nih Pak? Ini dari BPK, tapi walaupun dari patahang. Ini untuk kandangannya. Masih tadi bronjong ini belum dipasang bagaimana? Belum. Katanya apa itu menurut mereka? Ya nunggu itu apa ya? Katanya itu dari pihak Pamung katanya waktu diukur ke sini ya kalau gak asal apa aku. Dananya gak ada katanya. Katanya dana gak ada. Itu desa kan? Dihitung-hitung kalau semuanya itu katanya banyak tuh lah berapa lah? 15. Tapi katanya dana desa belum ada katanya begitu. Padahal ini rumah bapak udah sangat membayar ya? Kalau hujan mengungsi ke depan rumah-depan rumah saya sendiri. Jadi dikosong ini. Sementara bantuan 30 kawat bronjong dari BPBD Banyumas belum terpasang dan menumpuk kawat bronjong tersebut, kini dimanfaatkan warga untuk kandang ayam. Tanah longsor yang melanda desa Jibarangkulong terjadi 18 Desember 2021 lalu, namun belum ada penanganan hingga kini. Warga berharap ada tindakan segera dari dinas terkait agar warga merasa nyaman. Dari Banyumas, Maroto Banyumas TV melaporkan.